Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak-anak semuanya, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang sumber daya alam di lingkungan kita. Tujuannya, siswa mampu memahami usaha pelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak masih ingat apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Masih ingat sumber daya alam yang bisa diperbaharui? Nah, sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam. Bentang alam itu bentuk penampakan alam seperti sungai, danau, laut, tanah pesawahan, dan tanah hutan. Itu bentuk dari beberapa sumber daya alam. Sungai, sumber daya alamnya berupa air, danau berupa air, laut juga berupa air, tanah pesawahan, sumber daya alamnya berupa tanah. Pada setiap bentang alam atau kenampakan alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan yang tadi sebagian sudah ibu sebutkan. Sekarang silahkan kalian buka buku tematik halaman 97. Di situ ada manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan dari orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Sekarang agar kalian bisa lebih paham tentang materi untuk hari ini, simak baik-baik pemaparan dari video berikut ini. Usaha pelestarian sumber daya alam Berikut adalah contoh sumber daya alam di sekitar kita yang harus kita lestarikan. Misalnya, sumber daya alam air terdapat di sungai. Manfaatnya sebagai pengairan atau irigasi. Usaha pelestarian yang pertama, menggunakan air dengan hemat. Yang kedua, menghindari membuang sampah dan bahan kimia di sungai. Ketiga, mengadakan reboisasi hutan. Dan yang keempat, menjaga ketersediaan air bersih. Selanjutnya, SDA padi. Terdapat di sawah. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Usaha pelestarian yang pertama, membersihkan rumput atau tanaman lain yang mengganggu. Kedua, memberi pupuk. Ketiga, melakukan pengairan dengan baik. Keempat, menggunakan bibit unggul. Dan yang kelima, memanen tepat pada waktunya. Sumber daya alam Mahoni terdapat di hutan. Manfaatnya sebagai bahan baku industri kayu. Usaha pelestarian yang pertama, menggunakan bibit unggul. Yang kedua, memberi jarak tanaman pohon. Ketiga, menyiangi dan menyulam tanaman yang mati. Keempat, memangkas cabang. Dan yang kelima, memupuk tanaman saat berusia satu tahun. Selanjutnya, sumber daya alam Rotan. Terdapat di hutan. Manfaatnya sebagai kerajinan dan furnitur. Usaha pelestariannya, Yang pertama, memberi jarak tanam tanaman. Yang kedua, menanam pada awal musim hujan. Ketiga, memberi pupuk. Keempat, membersihkan tanaman yang mengganggu. Kelima, menebang rotan yang sudah tua. Selanjutnya, sumber daya alam ikan. Terdapat di sungai, danau, dan laut. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Usaha pelestariannya, Yang pertama, menghindari pencemaran air. Yang kedua, menghindari menangkap ikan dengan bahan peledak dan pukat harimau. Yang ketiga, menangkap ikan yang sudah besar. Yang keempat, mengadakan reboisasi pantai. Jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan berikut. Pekerjaan sebagai dokter. Contoh peralatan bekerja. Peralatan medis, seperti stetoskop. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, yaitu besi dan karet. Pekerjaan pilot. Contoh peralatan bekerja. Peralatan penerbangan, seperti pesawat. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, aluminium dan karet. Pekerjaan polisi. Contoh peralatan bekerjanya, Peralatan keamanan, seperti senjata. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, besi dan plastik. Pekerjaan guru. Contoh peralatan bekerjanya, Alat tulis dan peralatan mengajar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, yaitu kayu dan plastik. Pekerjaan pelukis. Contoh peralatan bekerjanya, Peralatan melukis, seperti kuas, kanpas, dan kain. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, yaitu kayu dan kapas. Selanjutnya, pekerjaan pengusaha. Contoh peralatan bekerjanya, Peralatan bangunan atau properti, Seperti bangunan rumah dan pagar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, yaitu besi dan baja. Nah, itulah materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa difahami oleh anak-anak semuanya. Sekarang, tugasnya yang akan ibu berikan adalah, Carilah informasi tentang macam-macam pekerjaan dari keluargamu, Boleh ayah, ibu, kakak, atau keluargamu yang lain. Wawancaralah keluargamu, Dan cari informasi tentang sumber daya alam yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Kemudian, masukkan hasil wawancaramu ke dalam bentuk tabel berikut ini. Disitu ada tiga kolom. Kolom yang pertama, Nama keluargamu, Misalnya, Ayah atau Ibu. Kemudian, kolom yang kedua, Nama pekerjaannya apa? Misalkan, Ibumu sebagai guru. Kemudian, kolom yang ketiga, Sumber daya alam yang digunakan, Atau sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh ibumu dalam pekerjaannya sebagai guru, Itu apa saja? Silahkan dituliskan dalam tabel berikut ini ya. Alhamdulillahirrohabilanamin, Sampai sini ya, Materi termasuk juga tugasnya untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa difahami dan bisa memiliki pengetahuan yang baru tentang sumber daya alam, Tentang cara pelestariannya, Dan tentang pemanfaatan sumber daya alam tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu tutup. Untuk pembelajaran hari ini, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan ya.